Intro Baik, biaya pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Lampung mau bertanya Kalau kita tahu dan memang ada lebih dari 4 saksi yang tahu Bahwa salah seorang di sekitar kita mempunyai anak di luar nikah Dan anak tersebut perempuan Ketika anak tersebut menikah Sedangkan ayahnya menjadi wali Dan bagaimana cara kita mengingatkannya Sedangkan sesuai ajaran dari guru mulia kita Buya Yahya Bahwa kita harus menutupi ayah perzinahan Baik, yang pertama adalah Jika kita melihat seseorang anak perempuan Yang misalnya Dia tidak sambung nasab dengan bapak yang merawatnya hari ini Kalau itu tidak harus dengan 4 saksi 4 saksi itu berlaku dalam urusan zina Jika ada orang mengatakan Sifulan berzina harus mendatangkan 4 saksi Dan 4 saksi itu melihat Perzinaannya Keluar masuknya Kalau tidak dicambuk itu Sebab yang namanya zina harus ditutup Cuman Kalau masalah mengetahui itu bukan anaknya yang sesungguhnya Bisa saja Dengan pengakuan seseorang Aduh Ngomong gimana Anda ada orang curhat kepada Anda misalnya Kemudian setelah itu apa Gimana Saya menikah dengan istri saya itu sudah hamil 6 bulan Nah kan pengakuan itu Maka tidak harus 4 saksi Cukup Anda saja Berarti Anda yang tahu betul Kalau itu bukan Bukan anaknya Karena dia adalah bukan anaknya Nah Karena itu bukan anaknya Maka Anda wajib Menyelesaikan permasalahan Jadi tidak harus 4 saksi Kalau urusan seperti itu Yang penting benar-benar Bukan tuduhan Bukan kira-kira Ada pengakuan dari orangnya yang menikah Jadi saya menikah dengan dia Gimana dosa saya diampuni tidak Kenapa Saya menikah dengan dia itu sudah 6 bulan hamil Oh Dua bulan kemudian melahirkan Berarti itu bukan anaknya Nasabnya tidak nyambung Kemudian anggap saja semacam ini Terbukti kalau itu bukan anaknya laki-laki tersebut Kemudian dalam sebuah pernikahan Tak tahunya dia berperan sebagai seorang wali Tentu pernikahannya tidak sah Lalu bagaimana Anda mengingatkannya Sementara sisi lain kita harus tetap menutup aibnya Anda tidak perlu membuat ontran-ontran saat itu Setelah akad nikah berbisik saja Dibuatkan akad nikah yang baru lagi Tanpa semangutan siapapun Cukup datangkan dua saksi Kemudian nanti ada namanya tahkim Tanpa harus diobral Kalau diobral depan orang semuanya tahu Kenapa? Astaghfirullah Ini bukan walinya Tidak sah Wah Besan-besanya ngerti kalau anak zina Tidak mengerti ilmu itu penting Bawa ke kamar Bapaknya bawa ke kamar Kemudian diceritai Bapak Kamu bukan Bapaknya dia kan Kalau depan orang dia mungkin merasa malu Karena didik anaknya Dan juga tidak pengen diketahui zinanya Anda cukup berbicara dengan Bapak tersebut Bapak Saya kan tahu masalah ini Iya Terus gimana? Saya malu Baik Anda tetap berperan sebagai seorang Bapak Wali Sekarang di sini Anda Mana calon mempelai laki dengan mempelai perempuan Mempelai dengan perempuan Diajari Sampai calon laki-lakinya pun Tidak mengerti kalau itu bukan Bapaknya Diajari namanya tahkim Untuk menyerahkan kepada seorang Misalnya Kedua mempelai menyerahkan urusan pernikahan Kepada Bapaknya tadi Jadi namanya bukan wali lagi Maksudnya muhakkam Tahkim Itu ada caranya Tapi disembunyi nanti Cara menyelesaikannya Atau diam-diam Bawa ke hakim Tanpa dikasih tahu sebabnya apa Kalau bawa hakim Ya kalau hakimnya ngerti vekeh Kalau tidak ngerti vekeh berlaksana Terus dimana Bapaknya? Kalau tidak bawa ke sini? Anak zinanya? Wah ini sehak hakimnya tidak karuan-karuan Ini kebijakan seorang alim Maka bisa namanya tahkim Bahkan paling enak adalah Sebelum pernikahan terjadi Bapaknya dipanggil Pak Itu bukan anakmu Terus bagaimana saya ingin nikahkan? Boleh Yang nikahkan kamu Tapi bukan sebagai Bapak Tapi sebagai muhakkam Orang yang dipasrai oleh kedua mempelai Itu ada fikirnya Jadi kedua mempelai nanti menyerahkan Pak Ahmad atau Pak Ali Kami berdua menyerahkan kepada Anda Untuk nikahkan kami Nanti disaat menikahkan berperang Kayak wali Tapi namanya muhakkam Dan itu usaha nanti Selesai pernikahannya Tidak ada masalah Soalnya menikahkan Wah ini anak laki-laki yang bernama Siapa Umar Aku nikahkan engkau Dengan putri saya yang bernama ini Tapi dia sifatnya bukan sebagai wali Karena memang bukan walinya Jadi cara menyelesaikan itu Sebenarnya mudah Tapi dengan ilmu Bukan dengan ilmu setengah-tengah Lalu ngomong Astagfirullah Ini gak ada bapaknya Anak zina Haram Nikahnya gak sah Takut haram nanti Gayanya takut haram Bongkar epnya orang Sa'bisanya minder Oh jadi dia anak zina Astagfirullah Batalin nak Nah kan bisa begitu Jadi semua ada ilmunya Semoga Allah menjaga semuanya Jadi harus ditutup Tapi harus dihentikan Untung-untung sebelum bernikahan Sudah ada komunikasi dengan bapaknya Kalau ternyata setelah Dan kita juga pernah menemukan kasus serupa Setelah menikah Kita bawa ke tempat yang sembunyi Juga saksi Sama satu orang mengangkatkan Beres Walinya adalah wali Hakimnya Kalau bisa diajak bicara Ngerti hukum Hakim Kalau tidak Seorang kiai Sebagai muhakam Selesai Dan mudah untuk diselesaikan Tapi dengan ilmu Ingat Menutup ep adalah Penting sekali Itulah menjadi sebab Allah mengampuni dosa anda Allah mengangkat derajat anda Kalau anda biasa menutup ep Dan ini pekal kepada siapapun Yang berkecimbung dalam dunia pernikahan Awas Jangan biasa Kita buka epnya orang Wallahu'alam Bistawa Terima kasih telah menonton!